Kalo temen-temen yang kumisan, jangan sampe ebendrok sama background Nah, ini usahakan nih dihindari nih Gue ngambil kuda-kuda nih, mantap Oke, foto Assalamualaikum, di video kali ini gue akan berbagi tips Cara membuat foto untuk Shutterstock ala kontributor Shutterstock Thailand Udah bukan rahasia umum lagi, kalo kontributor Shutterstock Thailand itu Kayak dianak emaskan sama Shutterstock Karena fotonya selalu laku dan dapet earning besar Bukan tanpa alesan ya Itu karena mereka selalu riset foto apa yang dibutuhkan pasar Untuk produksi, alat mereka juga gak main-main Bedanya sama kita, khususnya gue ya kan Mikrostock itu buat iseng-iseng aja Kalo mindsetnya begini, ya hasilnya iseng-iseng juga Yuk, bareng-bareng mulai sekarang kita seriusin jualan foto di Shutterstock ini Supaya hasilnya juga serius, gak main-main Kalo kita liat foto-foto kontributor Thailand ini Jarang banget gue nemu foto yang asal buat Foto-foto mereka selalu berhubungan apa yang pasar butuhkan Ini karena selain mementingkan cara buat fotonya, mereka juga riset Nah di video kali ini, gue mau ajak temen-temen semua nih Buat liat produksi foto dan footage untuk Shutterstock ala Thailand yang gue buat Untuk tema yang akan gue buat kali ini, tema kesehatan Oke untuk setupnya, gue menggunakan background putih dari bahan PVC Untuk lightingnya gue menggunakan dua nih Disini ada Godox SL60W dengan softbox 120 cm Menggunakan grid juga Ini sebagai lighting utamanya Dan yang ini untuk rim light ya Jadi nanti hasilnya itu ada outline di belakang gue Supaya hasilnya berdimensi ya Nah untuk kameranya seperti biasa Sony A6500 dengan lensa 24mm di kamera IPSC Nanti gue menggunakan remote disini Supaya gue nanti mudah saat fotonya Oke langsung aja kita mulai Oke untuk konsepnya Gue gak menampilkan wajah ya Jadi gue fokus pada titik poinnya Jadi misal gue kan tentang tema kesehatan ya Jadi misal gue mau bikin foto konsep sakit gigi Nah jadi fokus ke bagian sini aja Nah ini bisa dicoba buat temen-temen yang gak pede munculin wajah di fotonya Untuk settingan kameranya temen-temen bisa lihat disini ya Dan gue menggunakan RAW dan JPEG Untuk rasionya biasain itu di 3 banding 2 untuk foto Kalau misal 16 banding 9 ini untuk video Oke Oke jadi konsep pertama ini Gue lagi sakit gigi Oke Oh iya jangan lupa kalau ada aksesoris di tangan temen-temen Dilepas dulu Ini gelang karena gue permanen ya gelang gue Jadi gak papalah Nah kita atur aja disini Oke kacamata lepas Nah Kalau temen-temen yang kumisan Jangan sampai even drop sama background Nah ini usahakan nih Dihindari nih Jadi Solusinya jadi begini nih Nah Nah untuk komposisinya Rule of third Oke Maju lagi Hop Oke kumisan masih Nah udah Nah udah Nah dapet ya Oke untuk konsep kedua Ini konsep lagi sakit tenggorokan ya Oke Masih di konsep foto kedua Oke sekarang gue pegang gini Oke Oke Selanjutnya konsep sakit jantung ya Jadi gue megang dadal gini Oke Nah gue ambil disini Supaya disini ada space kosongnya Oke jangan lupa Hindari logo-logo ya Di gelang maupun di baju Oke nyaman Gue ambil kuda-kuda nih Mantap Oke foto Oke Oke sekarang lagi ya Oke tangan dua Play Oke Gue ulang ya Karena baju gue tadi basah Itu nanti Jadi jelek fotonya Oke Oke Sekarang tangan dua Oke Sekarang tangan dua Oke Oke Sekarang gue agak nyamping ya Sekarang gue mau di tengah-tengah nih Oke Kita masih dengan konsep yang sama Tapi beda posisi aja Oke 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 Gue pake Make mulut sekarang Oke Oke Gue pake Make mulut sekarang Oke Oke Sip Oke untuk konsep selanjutnya Nyeri bahu sebelah kanan Nah Jadi megang bahu gini ya Oke Kita mulai Oke Sekarang mulut gue masuk ya Oke Oke Sip Dapat Untuk konsep selanjutnya Ini konsep batuk ya Jadi menggunakan masker Nanti gue begini Oke Gini ya Nah Oke 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 Tadi kan tangan satu ya Nah sekarang tangan dua Satunya kayak begini Satunya megang dada Jadi seolah-olah tuh Kayak Batuk Kering gitu kan Biasanya kalo batuk kering Dadanya sakit ya Nah Oke Beber posisi Oke Sekali lagi Oke Oke Sakit koloh hati ya Sekali lagi Oke Segitu dulu Untuk sesi foto Satra stock hari ini Next video Gue akan sharing Gimana cara buat footage nya Untuk edit fotonya Insya Allah Gue akan praktekkan secara live ya Buat temen-temen yang belum subscribe Disubscribe dulu Supaya gak ketinggalan videonya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh